Tsunami menerjang, ratusan siswa SD dan SMP diamankan ke tempat evakuasi sementara desa adat serangan. Untuk keselamatan, mereka diamankan ke tempat yang lebih tinggi. Oleh tim penyelamat, 200 orang lebih anak-anak dari siswa-siswi SMP 11 Denpasar dan SD 2 Serangan diamankan ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan pasca tsunami menerjang desa serangan Denpasar. Hal tersebut terpantau saat simulasi penyelamatan bencana tsunami di desa serangan Denpasar pada Senin pagi. Seperti yang diketahui bersama, desa serangan merupakan salah satu kelurahan di Denpasar yang bersinggungan langsung dengan pantai di Bali Selatan, di mana lokasinya memiliki potensi yang cukup tinggi akan bahaya tsunami, sehingga dipandang sangat perlu program kesiap siagaan bencana. Full Terminal Sanggaran berkomitmen melakukan program tanggap bencana melalui desa adat dengan program desa adat tangguh yang nantinya diharapkan mampu meminimalisir korban saat bencana alam terjadi. Jadi, kegiatan hari ini adalah simulasi evakuasi yang dilaksanakan oleh kerjasama dengan PPTB, Kelurahan, S.O. S.M.P. di wilayah-wilayah. Di sisi lain, lurah serangan mengungkapkan, meski tempat evakuasi sementara akan kebencanaan tsunami di desa serangan hanya mampu menampung 3.000 orang, pihaknya telah berkoordinasi dengan warga yang memiliki rumah berlantai untuk bisa dipergunakan saat bencana terjadi, mengingat jumlah penduduk di serangan terdiri dari 4.000 jiwa. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar Bali.